Ziarah sama Gala Bisa cuitain gak sih Faji untuk pertama kali membawa Gala ke makam ayah ibu Alhamdulillah kemarin Setelah bermincang-bincang Di rumah bersama Tamu saya juga Bu Anggi Karena terlalu santernya pemberitaan mengenai adanya rencana pemindahan makam Mumpung masih satu mama sama papanya Saya ajaklah segala ke situ Agar menjadi sejarah juga bagi saya dan cucu saya Bahwa saya telah berbuat yang menurut saya baik Dan juga baik juga menurut almarhum anak saya dan menantu saya Yaitu dengan memakamannya satu lubang atau makam Makanya saya kemarin berfoto-foto di situ Agar menjadi kenangan bagi anak Bagi cucu saya Supaya saya jangan disesali nanti Andai kata Makam itu nanti terpisah Pak Haji Pas kak Pas kak telah Kalau dibawa ke sana Atau mungkin dari pihak Pak Haji Sudah menjelaskan ke Gala Walaupun mungkin belum paham Belum lah ya Pihak segala ini belum ada responen Kan masih anak kecil ya Jadi Nggak paham dia Apa yang terjadi Dia nggak paham Cuman memang segala ini Sampai sekarang dia kan merasa kelihatan Kelihatan daripada orang tuanya Itu aja Tapi pertanyaan nggak sih Ke Pak Haji Sebagai kakak Ini Dibawa ke sini Atau Siapa Atau ngasih pengertian gitu Iya Kemarin saya kasih pengertian Omanya sekarang memang ngasih pengertian Artinya Secara terang-terangan Kemarin dibilang aja Ini oma Ini opa Gitu aja Terlalu pas dia mengerti atau tidak Cuman kita ngomong gitu Bahwa omanya Ini foto omanya Ini foto opanya Itu aja Keadaan nggak Kita ngomong apa adanya Jadi kita Kita tutup-tutupi Kita apa yang sembunyikan Itu aja Pas keziarah Gimana Pak Haji Keadaan galak Pas keziarah Alhamdulillah sih Keadaan galak Sampai sekarang Masih Gembira aja Nggak ada masalah Jadi Nggak ada Perubahan sih Nggak ada Di makam itu kan ada Masih ada Tersimpan foto kan Kemarin Masih Cuman foto itu Kemarin kebetulan Karena hujan Jadi ada perubahannya Sehingga Sepertinya Cucu saya itu Agak ragu-ragu Dia lihat-lihat kemarin kan Itu pun juga Yang satu lagi Dia juga begitu Karena udah Basah Gera-gera hujan Sehingga dia sendiri Agak meragukan Cuman kami tetap Memperkenalkan bahwa ini Omanya Bahwa ini opanya Ada respon mungkin Gala sempat menunjuk foto Gala sempat menunjuk foto Gala sempat menunjuk foto Gila Kalau menurut saya sih Kemarin Kan ada juga Yang ikut Kemarin teman Teman Kalian Itu bisa dilihat Kemarin Memang dia mungkin Menjadi pertanyaan Ada apa Sehingga dia kemarin Sepertinya Gak ada rewel apa segala macam Kemarin kan gembira banget Bukan gembira apa istilahnya Dia disana Kemarin seperti bertanya-tanya juga Menurut saya Dia ada tanya Mama papanya lagi Gak sejauh ini Pagi Iya Di rumah masih tetap Masih tetap Apabila Dia kelihatan Ketemu sama foto Mama sama papanya Dia Pasti nyebut Oma opa Pasti nyebut Cuman gak Sampai nangis gitu Enggak Dia gak tau Oma opanya itu Gak tau dimana Oma opanya sekarang Cuman oma opa itu aja Kemudian dikasih pengertiannya Mungkin Keluarga seperti apa Belum ada Belum ada dikasih pengertian Intinya Dia sebut Oma opa Iya gitu Paji Segera Apa namanya Mengajak ke makam Takut ada pembinaan Agar Paji Berarti sudah percaya Suatu saat nanti Atau mungkin Dalam waktu dekat ini Akan ada pembinaan Makam Paji Kalau bertanya ke saya Soal itu Saya tidak ada percaya Sama sekali Namun Kekuasa Tuhan Kuasa Tuhan Karena Karena bagi seseorang Yang masih Ada rasa Ya bagi kita Ada rasa Di dalam hati Perasaan Untuk memisahkan Orang yang sudah meninggal Itu berat itu Beban akan lama Terpikul oleh Kalau saya melakukan Lama beban itu Terpikul oleh saya Jadi Saya masih meragukan Hal itu Masih meragukan Namun demikian Kan gak tahu kita ya Pikiran orang Pikiran orang Jadi Saya beranggapan Saya beranggapan Seperti itu Artinya Kalau Ada rasa Perasaan Di kita Di saya Kalau diumpamakan Di diri saya Saya tidak akan Mampu memisahkan Seorang Anak saya Dengan menantu saya Itu kalau di saya Tapi di orang lain Ya Allah Hanya Tuhan yang tahu Tapi sempat ada Pembicaraan Gak dari pihak Pak Dodi Atau Kuasa hukumnya Gitu Dengan niatan Ini ke Pak Gak ada Gak ada Pembicaraan Daripada Dari Kuasa hukum Sama ke saya Ke Kuasa hukum Saya Gak ada Tapi Pak Kabarnya Setelah 100 hari Nanti Pak Dodi Sendiri Akan Benar-benar Memindahkan Makamnya Pak Nes Ya bagi kita Kita telah Tadi Saya sempat Ketemu juga Dengan pengacara saya Tadi makanya Saya Kami membicarakan Begini aja Kalau seandainya Memang itu Sesuai dengan Aturan dan Posedur hukum Yang berlaku Ya kami Tentu Tidak bisa Berbuat banyak Tapi andai kata Tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku Kami akan Berusaha Bertahan Sampai dimanapun Apa yang Bagi Ya bertahan Bagaimana caranya Agar itu Tidak terjadi Dibongkar Tapi kalau sesuai Hukum yang berlaku Arti norma-norma Agama segala macam Ya kami tidak akan Melawan Aturan hukum Tadi saya kan Sudah konfirmasi Ini katanya Sebelum 3 tahun Gak boleh nih Pak Haji Gimana nih Pak Haji Rasanya Senang atau gimana Ya justru karena itu Kalau memang 3 tahun Boleh kan Berarti dia Menabrak Rambu-rambu Hukum Ya kami Akan bertahan Saya akan Berupaya bertahan Karena Berarti dia akan Menabrak hukum juga Tentu kami akan Menabrak hukum juga Jadi istilahnya Kalau seandainya Tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku Kami akan bertahan Tapi kalau seandainya Sesuai dengan Hukum yang berlaku Ya kami mau Berbuat apa kan Itu pesan dari Lawyer saya Dari Pak Sandi Tadi Pak Sandi dan Pak Tadi Tadi Berarti selama Pemindahan makam Belum ada komunikasi Dengan Pak Dodi Belum Tapi dari pihak Pak Dodi Sendiri katanya Sudah menyiapkan Berkas-berkasnya Satu langkah lagi Ya gimana Saya gak tau itu Itu kan itu Harus ditanyakan Kepada mereka Semang Kami kalau Seandainya Sesuai hukum berlaku Tentu kami akan mencoba Pertahan Berarti tadi hasilnya Apa Pak Pak Pahisal bertemu dengan Lawyer Apa aja Poin-poinnya Ya itulah Pembicaraan tadi Kalau Memang sesuai hukum berlaku Sesuai dengan Norma-norma agama Dan Kami tidak bisa Untuk bertahan Ya silahkan Oke Kalau menabrak Rambu-rambu hukum Ya kami tentu Akan menabrak Juga rambu-rambu hukum Untuk mempertahankannya Itu aja Tapi tadi udah Dari lawyer Dari Ya Dari Pemilik wakap Pak Haji udah bicara Dengan pemilik wakap Pemilik wakap Lahan Malaka Ya kalau sesuai Ya orang makam juga Tentu dia tahu Dengan hukum Aturan mainnya Tentu tahu dia ya Hukum-hukum yang ada DKI lah Untuk hukum pemakaman Kan ada Petunjuknya Bagaimana cara Memindahkan makam Berapa lamanya Sudah bisa dipindahkan Kan ada aturan Jadi saya rasa Aturan itu Tidak Gampang Ditabrak Tapi sungguh Pendemikian Kita kan Tidak tahu persis Berita yang beredar Katanya sudah mempersiapkan Pak Haji Untuk makam Tapi tadi saya konfirmasi Ke TPU Bifak Tapi pihak sana Belum menerima sekali Berkas-berkasnya Pak Haji Makanya kan itulah Kadang-kadang saya Jadi Ketawa sendiri Kenapa ketawa sendiri Saya sebenarnya Sehari ini kan Sebenarnya itu Bertanya juga Saya ke kiri-kanan Makanya saya menghabiskan Waktu tadi Bicara Bagaimana nih bang Bukan betul Ujung-ujung Kesimpulnya kami seperti itu Pengacara saya tadi Bilang Pak Bang Sandi Bilang ya Kalau tidak menabrak Rambu-rangu hukum Sesuai yang hukum yang berlaku Kembali ke situ Ya kita bagaimana Tapi kalau tidak Dia menabrak hukum Kita menabrak hukum juga Katanya Itu saja Oke Pak Haji Berarti dari Matri ini Bertahan ini Matri bisa jadi Akan kerjaan hukum juga Nanti Pak Haji Ya menabrak Bukan Artinya kita coba Ya umpamanya Solusi-solusi lain lah Dengan pihak Penjagaan Orangnya mahkam Kita Main Langgar hukum itu Enggak Artinya mungkin Cara-caranya itu Ya kita halangin lah Kita halangin lah Pak Haji berarti Kalau misalnya Dari pihak yang satu Secara memaksa Untuk memindahkan makam Itu termasuk pencurian Makam yang Otomatis Melanggar hukum Otomatis melanggar hukum Tapi kalau Makanya kita Caranya tentu Ya tentu kita mengadu Tentu kita melapor Kan begitu sesuai hukum Pak Haji soal Uang asuransi dari Vanessa Angel Katanya udah cair nih Pak Haji Udah ada komunikasi Nggak dengan pihak Dodi Katanya udah mau diserahkan Untuk gala nih Pak Haji Udah habis kali Kamu diserahkan saya Kalau diserahkan Alhamdulillah Tapi malah saya lain lagi Beritanya saya dapatkan Saya baca-baca Ada penyerahnya Tapi Untuk sekian waktu Saya bingung juga Berarti untuk asuransi Belum ada komunikasi nih Pak Haji 500 juta itu Soal 100 hari nih Pak Haji Sudah semakin dekat nih 100 hari Persiapan seperti apa nih Pak Haji Iya 100 hari Kemarin-kemarin Saya berencana Mau besar-besaran ya Tapi namun kan Tahun kan tahu Omikron sekarang kan Bangkit banget Banyak sekarang sakit Ini keluarga Mbak saya kena Di rumah udah kena Tiga orang Alhamdulillah segala Kami selasi terus Kami kisah terus Jadi di kamar terus Jadi udah tiga orang kena nih Di rumah Ya kenanya Tapi Alhamdulillah Ya Suman Berapa ya Empat hari Lima hari hilang Ada lagi kemarin Mbaknya Udah hilang lagi Jadi sepertinya Sekarang memang harus Mereka harus jadi sekarang Bukan apa-apa ya Jadi acara 100 hari Saya rancang kemarin Untuk Mengumpulkan banyak orang Akhirnya Kami berkumpulan mungkin Acaranya Keluarga Keluarga kecil Keluarga besar lah Sekiranya 50 Atau lebih-lebih sedikit lah Ngapain itu Pak Jirin Jalanan? Tanggal 12 12 Ya 12 Ya paling berapa hari? Sabtu malam Apa pihak sana? Di sini Tetap di sini Kita ada kan Udah mengundang pihak sana Atau belum Pak Haji? Enggak Saya enggak Enggak lagi Kemana sih Kamu Saya enggak lagi Saya pergi jalan sendiri Biasanya ingin bergabung Pak Haji untuk 100 hari Kenapa Tiba-tiba aja berubah pikir Biasanya Enggak dengan acara sendiri Sekarang bergabung Kalau dia bergabung Terima kasih Ya kalau dia mau bergabung Saya sih Kolek-kolek lagi Gimana ya saya Koleknya Rasanya agak Agak barat Saya ini kan sudah di Diapain ya Balik lagi ke belakang Kan saya Ya kalian bisa setahui Saya sudah terlalu Banyak di Di apa Jadi Di soli Itu baru mantap Di soli Menurut saya Dipitnah Jadi Tentu Kalau jatuhnya di saya Membegitukan orang Tentu barat muka saya Untuk berketemu dengan orang Jadi mudah-mudahan Juga hukum ini berbalik Sebentar lagi kan Bibi ulang tahun nih Pak Haji Gimana nih Pak Haji Sebenarnya kemarin Ini kemarin Rencana Tanggal 26 Februari Rumah itu mau dinaikin ini Rumah yang demetis Tanggal 26 Februari Ternyata enggak kejar Tukang Jadi tanggal 26 Februari Saya mau berdoa di rumah yang Ternyata sekarang sudah tanggal Berapa ya Tenggal Tujuh ya Takutnya rumah itu enggak kejar Dua minggu lagi Kalau kejar rumah Selesai rumah itu Dua minggu lagi Tanggal 26 Februari Saya akan Merayakan Yang penting kita berjalan Sesuai dengan Koridor-koridor hukum yang berlaku Itu kan wajar Persidangannya sendiri Seperti apa Hari Rabu kita sidang Sidang itu Sidang Menampilkan Menghadirkan saksi Langsung di Pengadilan Langsung di Pengadilan Tanggal 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 Bukannya ada Rabu Pagi sudah saksi dari Pagi Atau seperti apa Ya saksi dari Pagi Siapa yang sudah di Sudah 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 ada orang Banyak sih yang ingin jadi saksi Tapi kita Berapa orang Kita lihat kebutuhan dari Pihak pengadilan Tapi minimal dua orang Jadi entah berapa orang Sekarang kan ada Sini besok Selasa Rabu Adakah Puji menjadi saksi juga Kita tidak ingin mengganggu Kegiatan daripada Anak-anak Biarlah kita cari Yang lebih 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 Biasa Pagi soal Puji Ada kekhawatiran Pagi Puji sering Kerja bareng Dengan Rik Ke luar kota Ada kekhawatiran Sendiri Iya gak sih Pak Haji Maaf nih Pak Haji Ya Saya sih Saya untuk sekarang Sesuai dengan Apa yang disampaikan oleh Kakak-kakaknya Oleh saudara-saudara Oleh udah-udahnya Ke saya Ya masih Percaya Masih percaya Menurut Pak Haji Ini suatu Ke Torik sendiri Seperti apa sih Pak Haji Ya tentu Si Torik Tentu Pertama orang Yang kedua Karena dia sudah Dikenal juga Di publik Saya yakin Dan percaya Tentu Dia Orang yang Bapak kita percaya Lagi-lagi bertanggung jawab Tapi Tapi Fuji Tapi Fuji sempet Pernah membawa Torik Mengenalkan Iya Sering dia datang Kebarnya Cuman Ketamu saya Sekali Dua bulan Saya Soal mamah yang terjun Ke Youtube Pak Haji Omahnya Yang sudah Di Youtube Pak Haji Sudah turun ke Youtube Ya Apa ya Itu kan Karena support dari Kawan-kawan Almarhum Support dari anak-anak Dan dukungan dari semua Lingkungan Ya Karena kebetulan Omah kan Bisa memasak juga Ya makanya Coba-coba Karena Kenapa Karena sepertinya Kami Ini gara-gara Wartawan Kami sudah Terseret Sekarang-kadang Sudah seperti Selebritis Juga saya jadinya Ini saya kaya gini Seperti ini Sudah jam berapa Kalian tunggu Saya kasihan Tapi Semuanya Saya ucapkan Terima kasih Ini kan Torik Fuji kan punya Fans sendiri Nanya Tofu Udah banyak Yang suka Itu pendapatnya Gimana Maksudnya Banyak Masuk Saya Punya Punya fans Punya fans Namanya Tofu Torik Fuji Ya Saya sendiri Banyaknya Pendukung Saya Berterima kasih Sekali Kepada orang-orang Yang mendukung Dan yang Kepada anak Saya Saya Terima kasih Sekali Mudah-mudahan Kepercayaan Dan Pandangan Positif Daripada Masyarakat Para Namun Itu Tidak Disiasiakan Oleh Anak Saya Insya Allah Sejauh ini Saya akan Mencoba Mengarahkan Dengan Dengan Namun Demikian Ya Namanya Tak ada Gading Yang Tak Letak Kalau Tak Letak Bukalah Gading Namun Manusia Bersifat Kill Jadi Kalau Kalau Tentu Tapi Saya Tetap Menjaga Selain Pem Haji Kan Ada Komentar Dari Netizen Dari Awal Puji Berangkatnya Mau Ngejaga Gala Merawat Gala Tapi Sekarang Lebih sibuk Endorse Konten Segala Macem Itu Nanggap Sebagai Ayah Iya Begini Sekarang Kan Dulu Manya Kan Saya Bawa Ke Pasar Artinya Punya Pokok Tanah Bang Jadi Semenjak Puji Sibuk Karena Kuliah Sudah Saya Cuti Maka Omanya Sekarang Di rumah Dari Pagi Sampai Sari Omanya Tidak Kemana Di rumah Jadi Memang Dia Sendiri Yang Sudah Punya Anak Sekarang Jadi Puji Sudah Bebas Jadi Kalau Puji Di rumah Terlalu Ramai Jadi Sekarang Usaha Om Sekarang Sudah Saya Serahkan Ke Orang Lain Sudah Dipegang Lai Orang Omanya Di rumah Sekarang Tidak Ada Kekuatiran Kepada Puji Galah Sendiri Tidak Rewel Ya Pagi Karena Puji Sering Sering Nginggal Sekarang Sama Omanya Lebih Nempel Lagi Lebih Nempel Sekarang Sebentar Ditinggal Omanya Rewel Makanya Sekarang Biasanya Berdua Jalan Sekarang 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 Galah Lebih Banyak Di rumah Pagi Yang Sana Ya Kita Sudah Pindah Ini juga Masuk Saya Kadang Kadang Di Apa Dicerikai Memempaatkan Jadi Saya Kecewa Juga Memempaatkan Lagi Padahal Rumah Masih Tinggal Pindah 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 Kemarin Ada Salah Satu Media Yang Menyebutkan Pagi Memasang Tarif 5 Juta Seperti Apa Pagi Ya Itulah Ya Itulah Saya Kadang Tercewa Seperti Inilah Kalian Sendirikan Sudah Saya Kalau Janji Paling Telat Saya 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 Datang Namun Untuk Saya Menyebut Meminta Uang Itu Selama Ini Belum Pernah Saya Minta Uang Selama Saya Agak Kecewa Namun Tentu Ada Penyebab Penyebabnya Rupanya Salah Miskomunikasi Dengan Admin Saya Setelah Saya Tanya Kenapa Jadi Dia Pikir Seperti Acara Tok Show Sebagai Macam Seperti Seperti Itu Pak Ya Okelah Karena Ada Kesalah Pahaman Saya Tidak Terlalu Memperpanjang Oke Terima kasih Pak Haji